Nama siapa? Nama Sony Sony? Sony dari? Dari ini Dari tadi? Dari tadi Dari tadi Dari tadi Halo Akhirnya kita tiba juga di Bandar Udara Tambo Laka Di Waika Bubak Sekarang kita Jam 10 Penerbangan dari Denpasar Selama 1 jam Dari tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya kecil saja disini saya beberapa tahun lalu pernah kesini tapi hanya transit sekarang saya disini mau eksplor Sumba dari Sumba Barat sampai ke Sumba Timur halo jumpa lagi dengan saya Tukang Jalan kali ini di vlog saya akan bercerita mengenai perjalanan saya ke kota Sumba tepatnya Sumba Barat Daya yang bertempat di Waika Bubak untuk menuju ke Sumba perlu perjalanan panjang saya harus transit terlebih dahulu di Denpasar sebelum melanjutkan perjalanan ke Bandara Tambulaka di Waika Bubak kita mau lihat dulu dalam hotelnya hotel Siner Tambulaka selamat menikmati Sumba Sumba merupakan sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur yang memenuhi segala aspek sebagai tempat wisata kelas dunia ada dua bandara di pulau Sumba yakni Bandara Tambulaka di Sumba Barat Daya dan Bandara Umbu Mehang Kunda di Sumba Timur jadi teman-teman jangan sampai salah ya bandaranya untuk menuju tempat-tempat wisata yang ada di Sumba Barat Daya ini saya menggunakan jasa open trip nantinya saya akan memberikan deskripsinya ya di detail video rekomendasi tempat wisata di Sumba terbaru yang pertama dan bisa kamu pilih adalah desa adat Ratenggaru Kampung adat Ratenggaru adalah sebuah kampung adat yang terletak di desa Umbu Ngedo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Ratenggaru sendiri berasal dari kata rate atau artinya kuburan dan Garu atau Gaurat yaitu nama suku yang pertama tinggal di kampung tersebut ciri khas lainnya adalah rumah adatnya masyarakat setempat menyebutnya dengan Uma Kelada mempunyai menara dengan ketinggian 15 meter Halo sekarang kita sudah berada di desa Rateng Ratenggaru Yes Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di kampung adat ini pertama kita dapat menaiki kuda dengan menyewa seharga 50 ribu rupiah kedua kita dapat bermain di pantai yang lokasinya tidak jauh dari kampung ini dan yang ketiga kita dapat memakai baju adat Sumba kita dapat menyewa dari para penjual kain tetapi pastikan tanyakan dari awal berapa harga sewanya ya Pantai Mandorak berjarak kurang lebih 30 menit dari kampung adat Ratenggaru nama siapa nama Sony Sony dari dari ini dari tadi terus siapa Asti ah ini Asti Asti dari mana dari WKHK WKHK terus siapa nama Stemi dari WKHK terus Yanto dari WKHK ini kita di mana pantai mana ini Pantai Mandorak Pantai Mandorak oke di Pantai Mandorak nanti bagus kalau datang disini pulang ke sekolah datang disini untuk bantin foto tamu kalau bantin foto tamu kan suka rela bikin panorama bikini selomotan kalau kasih seribu kan rezeki topak kalau tidak kasih kan tidak terima juga cuma ambilin kampar bapak yang bagus oke nanti ketemu dengan siapa semua ya ketemu pun kalau bapak lagi kesini lagi baru ketemu lagi dadah dadah bapak dari Jakarta yuk bapak dadah sebenarnya agak sulit untuk menentukan pantai mana di Sumba yang paling cantik dan harus banget dikunjungi karena pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur memang dianugerahi alam yang luar biasa indah ciri khas Pantai Mandorak begitu kita sampai langsung terlihat tamparan pasir putih yang diapik dua tebing karang yang tidak terlalu tinggi air laut di Pantai Mandorak terlihat berwarna hijau toskah dan jernih kalau sedang tenang gradasi air lautnya terlihat jelas sekali loh untuk masuk ke area pantai ini tidak ada tiket masuk per orang hanya satu mobil dikenakan tarif sebesar 50 ribu rupiah kemudian jernih sekitaran jernih penerhan siyit kemudian jernih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini ada tulisan lagi oh iya danau Wekuri terletak di desa Kalena Roguk kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur danau Wekuri yang berwarna hijau ke biru-biruan ini merupakan danau yang sangatlah unik jika dibandingkan dengan danau-danau pada umumnya di Indonesia karena kandungan airnya yang asin dan payau waktu yang tepat untuk datang ke sini adalah sore hari sekitar pukul 4 sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati